Voice of Indonesia Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar Tahun 2024 Direktorat Jenderal Kebudayaan Melalui Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kembali menghadirkan Putra Putri Indonesia Yang memiliki bakat dan kemampuan dalam bidang seni suara dan seni musik Untuk mengikuti audisi paduan suara dan orkestra Gita Bahana Nusantara 2024 Untuk turut menjadi bagian tentunya dari upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia Yang biasanya dipusatkan di Istana Negara Dan untuk tahun ini nanti kita akan bahas dalam perbincangan berikut ini Bersama dengan tamu saya yang sudah bergabung terhubung via Zoom Ada Ibu Irini Dewi Wanti Beliau adalah Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemdikbud Ristek Republik Indonesia Selamat bergabung Ibu Irini Baik terima kasih Mas Agus Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bagaimana gitu juga ya Mas Agus Alhamdulillah baik juga Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Ibu Irini Dan pastinya pendengar Voice of Indonesia ingin tahu nih Ibu Tahun ini Gita Bahana Nusantara itu Tentu juga memerlukan putra putri terbaik bangsa ya Untuk menyemarakan hut kemerdekaan Republik Indonesia Nah langsung saja nih kita ngobrol-ngobrol ya Ibu Irini Bagaimana persiapan terkini yang sedang dilakukan oleh Direkturat PPK Ditjen Kebudayaan dalam membawa kembali GBN hadir dalam upacara HUD RI Agustus mendatang Iya terima kasih Mas Agus Gita Bahana Nusantara tahun 2024 Pada saat ini sudah dalam tahapan persiapan Yaitu memasuki tahapan seleksi terbuka atau istilahnya open call ya Untuk peserta yang akan bergabung di dalam GBN tahun 2024 Kami memakai jargon GBN memanggil Jadi siapapun bisa ikut bergabung di dalam paduan suara Gita Bahana Nusantara tahun 2024 Asalkan dia lolos melalui seleksi terbuka Dengan empat kriteria salah satu ya tentunya Suara ada empat kriteria suara yaitu Sopran, alto, tenor, dan bass Jadi ini untuk seleksi vokal Jadi kita memanggil seluruh putri terbaik di seluruh Indonesia Untuk bergabung di dalam GBN 2024 Iya dan itu komplit ya Bu ya Karakter pokalnya Itu harus komplit mewakili yang tadi ya Ada sopran, ada tenor, dan sebagainya Memang kalau saya menonton siaran langsung Hood Kemerdekan RI di Istana Negara itu Salah satu yang saya tunggu-tunggu adalah Gita Bahana Nusantara Wah itu gimana ya Merinding Bu ya Merinding kalau kita menonton dan mendengarkan lagu-lagu yang dibawakan oleh paduan suara Gita Bahana Nusantara ini Yang pastinya ternyata orang-orang pilihan semua ya Bu ya Betul, jadi dari vokalnya juga pilihan melalui seleksi Demikian juga vokal ini kan juga diiringi oleh orkestra Mas Nah orkestra ini juga pemusiknya juga harus melalui seleksi juga gitu Dan pastinya semua anak-anak muda yang punya talentan di bidang musik gitu Itu punya kesempatan untuk itu tampil Baik, baik Nah apa yang berbeda dari GBN tahun ini Bu? Istimewanya gitu, ini bukan berbeda lagi Tapi istimewa Oh iya, istimewa ya Tahun 2024 ini Kita akan tampil Di IKN Ibu Kota Nusantara Oh iya, makanya tadi sih Karena peringatan HUD RI ke-79 tahun 2024 akan dilaksanakan di IKN Nah otomatis seluruh tim GBN akan mengisi paduan suara dan orkestra di istana baru gitu Jadi suasananya baru ya, tidak di Jakarta lagi Nah kemudian juga Kita sudah, kalau misalnya tantangan ini memang beda gitu Kita selama sudah 20 tahun gitu GBN ini tampil di Ibu Kota Republik Indonesia Di Istana Negara gitu Di Jakarta Kan kita memasuki istana yang baru gitu Otomatis tantangannya juga baru Termasuk ya teman-teman peserta GBN ini gitu Harus apa namanya Menghadapi berbagai hambatan Tantangan Bukan hambatan sih kalau saya bilang Kita harus survive ya Iya betul Tantangan yang harus dilalui gitu Dengan segala Tentunya Kalau misalnya selama ini mungkin kalau mereka itu dikonsentrasikan atau dimasuk di dalam asrama gitu kan Semua fasilitasnya mudah gitu Akses mudah gitu Tapi justru inilah satu apa ya Satu tantangan yang harus dilewati Tapi harus survive karena kita nanti akan berlatih di namanya kantor Kemendikbud juga UPT Kemendikbud itu lembaga penjamin mutu pendidikan Jadi balai Balai mutu pendidikan BPMP Nah mereka akan di Nasramakan gitu disana Kemudian juga Itu supaya apa Supaya lebih fokus untuk menyuguhkan tampilan-tampilan yang terbaik dari seluruh peserta Seperti itu Nah kemudian juga Nanti juga kita Akan bisa melibatkan lebih banyak putra-putri terbaik kita Di dalam GBN ini gitu Karena juga nanti Pasti ada kolaborasi-kolaborasi yang luar biasa Tapi ini semua pastinya dalam proses gitu mas Iya dan Ada konser kemerdekaan ya Untuk persiapannya Tetap ada Nah menyinggung soal konser kemerdekaan Tahun lalu kan pertama kalinya ya GBN tampil di ruang publik pada konser kemerdekaan di Kota Tua Nah bagaimana dengan konser kemerdekaan GBN tahun ini Tentu ada bedanya nih gimana? Nah konser GBN tahun ini sebenarnya tetap konsepnya bahwa Kita melakukan konser di ruang publik itu lebih untuk lebih memperkenalkan bahwa Orkestra itu gitu Itu bukan hanya bisa ditampilkan dalam ruang-ruang atau gedung-gedung yang tertutup Kemudian ya ini satu apa musik persembahan musik yang hanya mungkin untuk golongan menengah ke atas Tapi juga bisa dinikmati oleh segala lapisan masyarakat Segala lapisan usia gitu Jadi memang benar-benar kita memperkenalkan sebuah orkestra gitu melalui GBN ini di ruang publik Jadi masalah tempatnya masih akan kita diskusikan Tapi bagaimanapun niat kita untuk membawa GBN ini untuk dikenal lebih luas oleh masyarakat Itu yang menjadi penting Karena GBN ini adalah berasal dari talent-talent terbaik gitu dari seluruh Indonesia Jadi juga ini bisa menginspirasi gitu anak-anak muda atau orang-orang tua yang punya anak gitu ya Yang bisa mungkin kemudian diikut serta di dalam GBN berikutnya Kira-kira seperti itu mas Mudah-mudahan ya bisa mengakomodir perwakilan dari setiap daerah ya Bu ya Iya Jadi memang luar biasa ditunggu-tunggu nih ya Dan kemudian Bu Iri ini ciri khas dari GBN ini kan membawakan medley Nusantara ya Membawakan beberapa lagu daerah secara medley begitu kan Nah bagaimana dengan tahun ini ya? Apakah lagu-lagu yang ditampilkan juga dari berbagai daerah atau seperti apa? Tetap nanti ada medley lagu-lagu daerah ya Tapi nanti akan dipilih ya ini masih di dalam proses karena ini masih dalam pemanggilan Kemudian juga ada diskusi-diskusi dengan para narasumber pelatih dan sebagainya Untuk merumuskan nantinya termasuk juga nanti arrangementnya gitu kan Jadi nanti kita akan tetap menampilkan lagu-lagu daerah yang mewakili mungkin gak semua provinsi tetapi wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia Karena itu harus bergembang di IKN Kira-kira seperti itu Wah bisa dibayangkan ya betapa bergembangnya begitu ya Ya tidak hanya hikmat tetapi juga bisa merasakan kalau bangsa Indonesia itu sebuah bangsa yang besar dengan lagu-lagunya yang setiap daerah punya Setiap daerah kita punya lagu daerah yang menasional gitu Oke kembali ke peserta atau anggota GBN lah ya yang sudah nantinya akan diterima begitu Itu kan berarti representasi dari seluruh provinsi Kalau memang semua terakomodir tapi kan tergantung seleksinya juga ya Bu Dengan latar belakang budaya yang berbeda pastinya yang tidak saling kenal satu sama lain Nah dengan kondisi seperti ini bagaimana Direkturat Jenderal Kebudayaan dapat menyatukan mereka Ibu Menjadi katakanlah satu kesatuan paduan suara dan orkestra yang harmoni yang penampilannya setiap tahunnya selalu memukau Ya karena kan sebelum tampil sebenarnya yang seperti kita lihat di Istana Negara misalnya Tapi mereka sudah melalui proses pemusatan latihan selama dua minggu Nah selama pemusatan latihan inilah bukan hanya mereka berlatih vokal dan musik ya untuk orkestranya Tapi juga dibekali pengetahuan-pengetahuan tentang wawasan kebangsaan Kemudian juga ya untuk berkolaborasi menjadi sebuah tim yang solid itu ya termasuk mindset yang dibangun Ini adalah tentang Indonesia gitu Jadi kita sebenarnya nggak ada beda satu sama lain di dalam ikut berpartisipasi dalam membangun Indonesia Nah hal-hal lain seperti ini mindset-mindset seperti ini yang ditanamkan kepada peserta Sehingga muncul rasa semakin memunculkan rasa kecintaan tanah air, toleransi, kerjasama satu sama lain Jadi mereka ini selama dua minggu dilatih seperti itu mas Sehingga memang ketika mereka tampil itu benar-benar solid bukan hanya suara tapi hatinya juga sudah terikat satu sama lain Oh iya, karena ini membawa nama negara, nama bangsa Tapi semua sudah nanti katakanlah brainstorming juga begitu ya Bu ya Baik, 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 wah luar biasa nih Jadi sudah apa ya nggak sabaran lah pengen cepat nonton mereka begitu ya Bu Nah yang bikin penasaran saya juga Ibu ini kendakternya siapa nih? Kalau kendakternya ini masih kita rahasiakan dulu mas Tapi cluenya yang jelas kalau tahun ini rencananya laki-laki masih muda dan pasti punya talent luar biasa dan juga sudah punya pengalaman Tetap kita akan seperti itu dan akan menampilkan yang terbaik pokoknya Tapi sekarang prosesnya itu sudah kalau dikatakanlah sudah berapa persen ini Kan masih Agustus masih beberapa bulan lagi Ya, ini proses setelah kita seleksi gitu Seleksi di daerah itu biasanya cukup memakan waktu Karena mereka ini kan hadir dari semua kabupaten kota Jadi dari kabupaten kota terseleksi di tingkat provinsi Baru setelah provinsi ke nasional berarti Oh berjenjang begitu ya Bu ya? Ya, diperkirakan sampai dengan nanti bulan April Bulan April baru nanti mereka itu biasanya ada pembekalan dulu secara daring gitu Kemudian nanti baru pemusatan latihan itu berkumpul semua Jadi memang prosesnya ini cukup panjang Apalagi kita di April, di Maret dan April ini ada libur gitu ya yang panjang Dan masuk juga di Hari Raya Idul Fitri gitu Jadi mungkin itu juga ada jeda ya Jadi kita mungkin sekitar awal Juni itu baru mulai Jadi April itu baru selesai seleksi dan untuk pembekalan Baik, baik Baik, terakhir Bu Irini harapan ke depan melalui GBN ini Dan kenapa anak-anak muda yang memiliki bakat dalam bidang olah vokal Dan musik ini harus ikut berpartisipasi dalam GBN Ya, GBN ini kan sebagai salah satu paduan suara dan orkestra yang mengimplementasikan gitu Nilai-nilai kehidupan sebagai bangsa Dan karena mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan sebagai bangsa Itu otomatis di dalam prosesnya itu semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air Dan kepada siapa lagi kita titipkan bangsa dan negara ini kalau nggak kepada generasi muda Jadi sekali lagi bahwa GBN ini bukan hanya sebagai sebuah tampilan seni Tapi bagaimana anak-anak muda itu digembleng untuk semakin melalui seni Melalui bakat-bakatnya untuk berkontribusi di dalam pembangunan Berkontribusi di dalam mengisi kemerdekaan Jadi melalui kegiatan pada saat puncaknya itu pada saat kemerdekaan Republik Indonesia Setiap tahunnya seperti itu Pastinya putra-putri yang terpilih merupakan putra-putri terbaik kebanggaan bangsa Yang mewakili generasinya ya tampil nanti di IKN Ini luar biasa Mudah-mudahan sukses ya Bu ya kegiatannya Amin Bu Irini terima kasih waktunya bersama Voice of Indonesia Sukses selalu Bu mudah-mudahan semuanya lancar ya sampai hari nanti Terima kasih Bu Ya pendengar demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Irini Dewi Wanti Selaku Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Ditjen Kebudayaan Kemdikput Ristek Republik Indonesia Voice of Indonesia Sub indo by broth3rmax